Libur Pasca di Amerika Serikat berarti ada kelinci, anak ayam, telur, dan tentu permen. Itulah yang paling populer dalam keranjang Pasca setiap anak. Yang dinantikan anak-anak pada hari Pasca. Itu kabar baik bagi asosiasi pembuat permen nasional, yang mengatakan liburan selalu mendongkrak bisnis industri coklat, permen, permen karet, dan permen pedas. Itu hanya untuk Pasca. Menurut Grace, secara keseluruhan, industri permen memiliki dampak ekonomi sekitar 35 miliar dolar per tahun, dengan hari Natal dan hari Valentine juga menjadi saat terjadinya kenaikan penjualan. David Burton, pemilik toko permen di Washington DC mengatakan, yang paling laku saat Pasca termasuk coklat kelinci dan semua yang berbentuk telur. Menurutnya, warna dan bentuk juga menentukan. Menurut penggemar coklat Les Tuorok, ia tidak membeli apapun bagi dirinya saat berbelanja coklat bagi anak-anaknya. Penjualan produk permen dan coklat di Amerika Serikat mencapai tingkat tertinggi pada peringatan Halloween, Pasca, dan Hari Valentines. Penjualan ini meningkat dari tahun ke tahun, dan diproyeksi mencapai nilai 38 miliar dolar lebih pada tahun 2020. Dari Washington, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!